Oke, Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersama saya Muhammad Fadel Di video kali ini Saya akan sharing buat teman-teman Karena ada beberapa pertanyaan lagi Pada saat saya sampai ke kapal Kerja di kapal Banyak pertanyaan Kak, berapa kali kakak ikut interview? Cuman satu kali kak? Atau dua kali? Banyak yang belum tau saya berapa kali interview Dan sini saya akan bahas Berapa kali saya ikut interview Berapa kali saya gagal Gagal karena apa? Saya akan bahas disini Jadi tonton sampai habis videonya Dan support terus channel saya Thank you Untuk 4000 subscribernya Dan jika bermanfaat video ini Share Subscribe juga dan like Oke Check it out Nah langsung saja Saya ikut interview itu 6 kali 6 kali itu Butuh perjuangan Saya ingin ke kapal pesir itu dari 2017 Kalau gak salah Sekarang 2020 Saya baru sampai kapal Karena beberapa hambatan Beberapa cobaan Nanti saya bahas di video selanjutnya Saya akan bahas di video ini itu Cuman Tentang interview Saya berapa kali interview? Saya 6 kali interview Dan yang pertama itu Yang pertama Saya ikut interview itu Saya masih kerja di hotel Saya ikut interview Gagal karena bahasa inggris Bahasa inggris kurang Jadi saya gagal Ikut interview kedua Selang beberapa bulan Saya ikut interview kedua Saya gagal lagi Karena bahasa inggris lagi Dan selang beberapa bulan lagi Ada interview lagi Saya ikut lagi Karena memang saya Ingin ikut 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 Karena Saya ingin Dapat pengalamannya Saya ingin dapat Pelajarannya Saya gagal karena apa Dan saya akan improve Di situ Jadi Pada saat interview ketiga ini Alhamdulillah Saya lolos Lolos di agent Lolos di agent Abis itu Selanjutnya user Ke Bali Saya ke Bali Pada saat itu User ke Bali Sayangnya Saya tidak lolos Karena Padahal saya sudah mati-matian Belajar Belajar knowledge Belajar tentang Pokoknya Seputar Saya pelajari semua Seputar Departemen saya Saya menghafal Segala macam Apalah itu Dan Ternyata pada saat interview itu Saya Pertanyaan terakhir Ada pertanyaan Dia bertanya User itu bertanya Orang Dari Filipina Dia bertanya itu Apa yang kamu tahu Tentang perusahaan ini Jadi pada saat Tanya seperti itu Seandainya orang yang bisa Bahasa Inggris Orang yang Bahasa Inggrisnya lancar Itu bisa di improve Bisa dibuat-buat Maksudnya Perusahaan ini Seperti ini 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 kan Cuman Pada saat itu Bahasa Inggris saya Minim sekali Saya cuma Andalkan Menghafal Jadi Saya blank Pada saat ditanya Seperti itu Karena saya Tidak sampai Saya 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 gak sampai Nyangka Bisa dapat Pertanyaan seperti itu Pada saat ditanya Seperti itu Saya blank Saya gak bisa jawab Apa-apa Jadi Pada saat Ada Pertanyaan selanjutnya Saya jawab Dan akhirnya Saya selesai Interview Dan hasilnya Saya gagal Dan pada saat Saya gagal Ada lagi Interview Kepal lain Interview Keempat Saya Itu Interview Keempat Itu Saya Gagal Lagi Karena Saya ingin Apply ke AIDA Saya gagal Karena umur Umur Harus 21 tahun Dan Saya di Oper ke Costa Costa Bisa dibawa 21 tahun Tapi Saya Gak Cocok Dengan Mungkin Saya Gak Ambil Karena Kebetulan Saya Pengennya AIDA Dan Kebetulan Pada saat Saya di Hotel Itu Saya Dapat Posisi Bagus Alhamdulillah Di hotel Jadi Saya Betah Dulu Di hotel Nunggu Umur Saya Cukup Terus Apply Ke AIDA Lagi Dan Sambil Mencukupi Pengalaman Saya Juga Untuk AIDA Dan Pada saat Itu Interview Kelima Ada Lagi Kepal Lain Saya Coba Semua Yang Ada Kesempatan Yang Ada Saya Coba Semua Dan Saat Itu Saya Masih Kerja Juga Di hotel Jadi Saya Gak Ada Persiapan Sama Sekali Memang Saya Memang Salah Karena Gak Ada Persiapan Sama Sekali Cuman Ngehafal Hafal Gak Simulasi Sama Sekali Cuman Menghafal Menghafal Dan Saya Gagal Lagi Interview Kelima Gagal Karena Sexual Harassment Karena Gerakan Saya Mungkin Karena Usernya Langsung Dari Amerika Mungkin Apa Ya Dia Ketawa Cuman Gerakan Saya Kurang Kurang Bagus Kurang Bagus Dilihat Karena Pertanyaannya Itu Pertanyaan Dia Bilang Apa Food Tradisional Di Daerah Kamu Jadi Saya Kan Di Makassar Saya Sebut Banana Pres Atau Pisang Epe Jadi Dia Bertanya Itu Kita Gak Cuman Jawab Aja Tapi Kita Harus Jelasin Itu Apa Yang Kamu Jawab Itu Apa Jelasin Biar Dia Mengerti Dan Bisa Dibayang Dia Bisa Membayangkan Itu Makanan Seperti Apa Nah Kebetulan Saya Juga Lupa Dan Saya Terjebak Dengan Jawaban Saya Sendiri Pada Saat Itu Saya Gak Bisa Sama Sekali Jelasin Apa Itu Pisang Epe Apa Itu Banana Press Karena Memang Bahasa Inggris Saya Masih Memang Minim Sekali Jadi Pada Saat Itu Saya Cuman Saya Cuman Menjelaskan Apa Yang Saya Tahu Apa Yang Saya Apa Yang Terlintas Dalam Pikiran Saya Saya Jelaskan Tapi Pake Gerakan Pisang Epekan Memang Di Pisang Epekan Itu Banana Press Itu Kan Memang Di Apa Bahasa Indonesia Flat Dia Dia Datar Dari Pisang Dijepit Sampai Datar Tapi Segerakannya Seperti Ini Berkali Jadi Itu Namanya Sexual Harasmen Terus Usernya Ketawa Saya Ketawa Karena Saking Bodohnya Saya Saya Ketawa Jadi Usernya Ngomong What Is That What Is That Jadi Apa Saya Terjebak Disitu Dan Pada saat Ada Di Next Skip Di Skip Pertanyaannya Di Skip Pada saat Itu Saya Dapat Pertanyaan Lagi Saya Jawab Pada saat Saya Jawab Pertanyaan Tersebut Selesai Kata User Nanti Saya Hubungi Kata User Nanti Saya Hubungi Kembali Ternyata Sampai Beberapa Bulan Saya Nggak Dapat Konfirmasi Dari Dia Saya Tunggu Jawabannya Ternyata Nggak Ada Dan Itu Saya Gagal Karena Memang Saya Sadar Saya Pasti Gagal Karena Itu Dan Interview Terakhir Itu Interview Keenam Dan Itu Memang Saya Niatkan Itu Interview Terakhir Buat Saya Untuk Kerja Ke Kapal Pesir Kenapa Saya Sudah Niatkan Karena Pada Saat Itu Umur Saya Sudah Cukup Pengalaman Saya Sudah Cukup Juga Alhamdulillah Jadi Saya Posisinya Masih Kerja Di Hotel Saking Niatnya Itu Saya Belum Lolos Kerja Di Kapal Biasanya Orang Lolos Dulu Ke Kapal Lolos Interview Dulu Baru Resend Tapi Saya Resend Dulu Baru Interview Karena Sebelum Beberapa Minggu Sebelum Interview Itu Saya Siapkan Diri Saya Untuk Speaking 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 Untuk Praktis Jadi Saya Dua Minggu Belajar Simulasi Terus Pokoknya Saya Nge-push Diri Saya Untuk Bisa Lolos Interview Ini Jadi Saya Resend Dari Hotel Dan Saya Minta Maaf Juga Untuk Manajemen Hotel Saya Boong Karena Saya Bilang Saya Sudah Lolos Interview Ternyata Belum Dan Di Set Itu Banyak Orang Kenapa Kamu Resend Sebelum Kamu Lolos Interview Itu Risiko Jangan Sampai Kamu Nggak Lolos Itu Pasti Bakal Nyesel Tapi Insyaallah Saya Sudah Putuskan Itu Intinya Kita Harus Berani Mengambil Keputusan Dan Dengarkan Kata Hati Anda Sendiri Dan Pada Saat Itu Alhamdulillah Saya Lolos Interview Terakhir Interview Terakhir Itu Saya Lolos Dan Saya Sangat Bersyukur Karena Memang Betul-betul Interview Sampai 6 kali Tidak Mudah Dan Alhamdulillah Saya Dapat Pelajarannya Dari Situ Dan Buat Teman-teman Di luar Sana Yang Masih Gagal Interview Satu 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 Dua Kali Terus Mundur Jangan Mundur Ayo Lamen Karena Apa Disitulah Dilihat Sampai Mana Perjuangan Kita Disitulah Cobaannya Dan Jangan Cuman Jangan Cepat Mundur Ayo Coba Coba Dan Coba Jadi Buat Teman-teman Jangan Cepat Down Jangan Cepat Mundur Coba Coba Dan Coba Sampai Lolos Karena Impian Itu Harus Betul Betul Dikejar Semoga Teman-teman Makin Semangat Buat Kerja Di Kapal Pesiar Walaupun Itu Perjuangannya Bukan Main-main Jadi Tunggu Video Saya Selanjutnya Saya Akan Banyak Share Buat Teman-teman Karena Saya Sudah Di Kapal Jadi Saya Akan Banyak Share Buat Teman-teman Jadi Tonton Terus Video Saya Dan Mungkin Cukup Dari Saya Semoga Kalian Semua Di Luar Sana Sehat Amin Dan Jika Ada Yang Ingin Bertanya Silahkan Di Kolom Komentar Mungkin Cukup Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Onboard